Halo sahabat ukuran uji, kabar-kabarnya, semoga kalian sihat selalu. Nah, pada video kali ini kita akan mempraktekan penggunaan dari alat spektrofotometer UV-PACE tipe AMP-P11. Nah, pada video kali ini kita akan mengambil tempat di kantor kita sendiri yaitu JV Jawa Mugdina Diri. Nah, mau tahu seperti apa penggunaan alatnya? Yuk kita langsung ke dalam. Anda sudah tahu apa itu pengertian dari spektrofotometer? Nah, spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar serapan cahaya yang dilewatkan melalui sebuah media larutan. Nah, dan untuk alat spektrofotometer UV-PACE tipe AMV-11 ini terdiri dari satu unit spektrofotometer. Kemudian ada seperangkat kufet, tempat untuk sampel. Nah, kufet yang tersedia oleh tipe ini terdiri dari dua macam kufet kaca dan kufet kuarsa. Dan juga telah kita sediakan dua macam sampel larutan gula dengan konsentrasi yang berbeda. Nah, sebelum kita memulai pengukuran, kita harus menyiapkan segala macam prosedur seperti menyiapkan alat. Kemudian kita harus berada dekat dengan sumber daya listrik. Dan juga jangan lupa memeriksa apakah semua alat dalam kondisi yang baik-baik saja supaya tidak terjadi kecelakaan ketika penggunaan. Sebelum pengukuran, kita tentukan dahulu satuan yang akan kita gunakan. Saya akan menggunakan satuan absorbansi terlebih dahulu. Yang pertama, pilih mode basic, lalu tekan enter. Kemudian tekan set. Kemudian pilih abs atau absorbansi. Tekan enter. Kemudian start. Next. Kemudian untuk memunculkan tampilan pengukuran, tekan tombol start. Lalu kita tekan kembali tombol start untuk sampel yang pertama. Nah, muncul nilai absorbansi sampel yang pertama yaitu 0,004A atau ABS. Kemudian kita ganti untuk sampel yang kedua dengan cara menarik tuas ini agar kufet yang kedua berpindah ke lubang sumber cahaya. Sudah. Kemudian kita ukur absorbansinya. Tekan tombol start atau stop. Hasilnya minus 0,301. Jika ingin memperoleh kembali nilainya atau repiabilitynya. Tekan kembali tombol start atau stop. Ini adalah 0,301. Lalu kita coba kembali ke sampel yang pertama dengan cara mendorong tuas agar kufet pertama kembali ke posisi sinar lampu. Nah, lalu kita ukur kembali nilai absorbansinya. Minus 0,026. Nah, dilihat dari hasil absorbansinya ini, ada yang 0,004, ada yang minus 0,301, kemudian ada yang minus 0,026. Menandakan bahwa hampir tidak ada cahaya yang diserap oleh sampel larutan. Kemudian kita akan coba menggunakan satuan yang lain. Tekan tombol kembali atau tekan tombol ESC, kemudian tekan tombol set. Kita pilih satuannya persente, persen transmitan. Jadi transmitan itu merupakan jumlah sinar yang berhasil melewati sampel. Nah, dan kita kembali ke tampilan pengukuran. Dan tampak nilai persente dari hasil tadi yang absorbansi dikonversikan ke persente. Misal kita ingin mengukur kembali hasil dari sampel pertama. Hasilnya 104,1. 11,2. Hasilnya ini lebih dari 100%. Menandakan bahwa sampel cahaya yang melewati sampel, hampir seluruhnya terlewati. Kemudian kita coba ke satuan energi. Nah, ini hasil dari konversi dari satuan absorbansi. Satuan si dari satuan persente menjadi satuan energi. Terlihat bahwa sampel satu memiliki nilai yang sama, sedangkan sampel dua juga memiliki nilai energi yang sama. Selain itu, alat spektrofotometer UVBase ini juga menyediakan menu kuantitatif untuk pembuatan kurva standar, koefisien, maupun unit. Ada juga menu pengaturan, pengaturan lampu sumber dari spektrofotometer ini. Ada lampu D2, lampu W, juga dapat mengukur waktu dan tanggal, dakpuren, kalibrasi panjang gelombang, penggantian lampu, kemudian juga ada versi. Nah, kita ingin tahu versi sistem ini apa sih. Tekan tombol enter. Nah, jadi spektrofotometer UVBase AMV11 ini menggunakan versi software V2.7.0 dengan hardware UROD. Itulah penggunaan dari alat spektrofotometer UVBase tipe AMV11. Perhatikan pemeliharaan alat, yang terpenting yaitu pemeliharaan dari kompartemen, pemeliharaan kufet, dan juga pemeliharaan bagian luar dari alat tersebut. Dan jangan lupa, bacalah petunjuk pemeliharaan dari spektrofotometer AMV11. Nah, itulah video penggunaan dari spektrofotometer AMV11. Jika Anda berminat untuk memiliki alat tersebut, silakan hubungi kami di kontak yang ada di deskripsi di bawah video ini. Dan jangan lupa ikuti sosial media kami di sini. Terima kasih atas perhatiannya sahabat ukuran uji, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya sahabat.